Halo semua, jumpa lagi bersama kakak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada One Piece chapter sebelumnya, diceritakan Luffy dan yang lainnya sedang memakai pakaian tempur yang diberikan inoarasi. Ternyata, inilah alasan mengapa aliansi Luffy menghilang secara mendadak dan tidak datang ke pelabuhan Tokage. Selain itu, diperlihatkan juga sosok dari karakter Kozuki Oden secara utuh, namun wajahnya masih belum ditampilkan secara jelas. Sebelum ke pembahasan, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe agar kalian mendapatkan info terbaru dari anime kakak. Langsung saja, ini dia spoiler One Piece chapter 960 dengan judul Words of the Moon. Pada catur ini, akan secara langsung memperlihatkan cerita kilas balik negeri Wano 41 tahun yang lalu. Pada waktu yang bersamaan, masa muda dari karakter Kozuki Oden akhirnya telah diperlihatkan secara penuh, di mana ia memiliki wajah yang terkesan garang, belum penyaih kumis, dan memiliki kebiasaan bermabuk. Sementara itu, sosok dari ayah Oden yaitu Kozuki Sukiyaki, pada waktu kali ini, akhirnya juga turut menampakkan diri, yang mana wajahnya mirip seperti Oden. Tetapi dengan tambahan kumis, prewok bermotif menajam dan rambut berbutuh tiga garis tajam. Diceritakan juga tentang Oden ketika dia masih kecil. Pada usia 1 tahun, dia bisa menangkap 2 kelinci. Pada usia 4 tahun, dia bisa mengalahkan beruang dengan melemparkan batu besar kepadanya. Pada usia 6 tahun, dia bermain dan menghabiskan uang di distrik cahaya merah. Pada usia 9 tahun, Oden menjadi nama buruk dari dunia bawah, dan dia dilarang masuk kasino. Dan pada usia 10 tahun, dia ditangkap karena berkelahir dengan dunia bawah. Kemudian, penampakan karakter Denjiro yang merupakan bagian dari pasukan Akazaya 9, juga turut diperlihatkan untuk pertama kalinya. Denjiro memiliki penampilan cukup eksentrik, dengan menggunakan kacamata hitam kecil, berwajah bulat, serta selalu tersenyum. Bahkan, penampakan masa muda dari Hyogoro, sewaktu ia masih menjadi ketua organisasi Yakuza pun, juga ditunjukkan, di mana penampilannya masih terlihat bugar dan belum menua. Cerita tambahan, Kinemon adalah seorang berandalan terkenal di Wano. Tiga orang menangkap seekor babi, kemudian Kinemon datang kepada mereka, dan merempas babi berserta hartanya. Oden mendengar mereka berbicara tentang babi, lalu dia berkata, sangat menarik, berikan babinya. Nama babinya adalah Dewa Gunung. Hal ini menarik ribuan babi, kemudian ibu kota dilarikan oleh ribuan hutan liar, dan ada banyak luka. Terima kasih telah menonton!